Pembangunan Taman Pataraksa Sumber Kabupaten Cerbon akan kembali dilanjutkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengguyur anggaran sebesar 5 miliar rupiah kepada pemerintah Kabupaten Cerbon. Seperti diketahui, progres pembangunan Taman Pataraksa sempat terhenti di tahun 2022. Karena pemerintah Kabupaten Cerbon telat mengajukan anggaran ke pemerintah Provinsi. Akibatnya tidak ada lokasi anggaran untuk pembangunan yang menyebabkan terhenti selama satu tahun. Kepala Dinas Lingkon Hidup Kabupaten Cerbon menjelaskan, pembangunan Taman Pataraksa memang direncanakan selama dua tahap. Ya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan seolah-olah hitungannya selesai. Udah berapa persen Pak? Bisa saat ini Pak? Itu harus review dulu, artinya harus lihat dulu angka-angkanya. Kisarannya? Yang jelas kan begini, Pataraksa itu dari awal direncanakan dua tahap. Dan di penyelesaian ini memang rencana anggarannya 5 miliar. Sementara progres pembangunan Taman Pataraksa menyisakan sejumlah pekerjaan. Di antaranya pembangunan galeri, pembangunan gerbang masuk, serta penataan infrastruktur lain untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Di lain sisi Dinas Lingkon Hidup Kabupaten Cerbon, optimis pembangunan Taman Pataraksa bisa rampung dan beroperasi di tahun 2023. Terima kasih.